Jadi agenda reformasi subsidi energi sebenarnya sudah masuk dalam arah pijakan subsidi energi di APBN 2022. Jadi saya kira ini karena momentumnya ini juga dengan adanya tekanan harga minyak dunia yang cukup tinggi, ini saya kira menjadi momentum yang tepat. Ada tiga alasan saya kira kenapa perlu penyesuaian harga atau penyesuaian kebijakan subsidi energi ya. Yang pertama tentunya kalau kita lihat subsidi energi khususnya BBM ini kan sangat tidak tepat sasarannya. Jadi kalau kita lihat data Susenas, sekitar 20% dari manfaat atau begini, 40% dari kelompok masyarakat terbawah ini hanya menikmati sekitar 20% dari manfaat subsidi BBM ya. Sedangkan 80%nya dinikmati oleh sekitar 60% kelompok rumah tangga teratas LPG juga demikiannya. Sekitar 40% dari rumah tangga terbawah ini menikmati hanya 24% dari manfaat subsidi LPG. Jadi kalau kita lihat total pengguna subsidi LPG yang masih di subsidi yang 3 kg ini kan sekitar 92% dari total rumah tangga. Jadi saya kira ini kelihatan bahwa memang sangat tidak tepat sasaran. Yang kedua perlu untuk penguatan keadilan karena tadi ya manfaat yang dirasakan ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok atas. Sehingga ke depan memang penyesuaian kebijakan subsidi BBM ini akan memperkuat keadilan dan juga mengadres isu ketimbangan. Yang ketiga terutama dengan adanya selisih harga yang cukup lebar ya ini kan terjadi distorsi ekonomi ya. Ada kemungkinan terjadi smuggling dan juga kalau kita lihat selisih harga yang cukup besar ya antara Pertamak yang sekarang sudah tidak disubsidi dengan Pertalit ini kan cukup lebar. Sehingga ini akan terjadi ada kemungkinan terjadi kelangkaan karena akan beralih dari pengguna Pertamak ke Pertalit. Ini yang saya kira beberapa alasan kenapa ini menjadi pentingnya. Jika memang pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalit dan juga menaikkan gas LPG 3 kg mungkin saya menarik kesimpulan juga agak cukup mengganggu psikologis para konsumen juga dan masyarakat Indonesia di momen tumbulan Ramadan ini. Apalagi kalau kita lihat dengan juga bisa terdorong oleh harga komunitas yang sangat tinggi utamanya mungkin bahan baku, bahan pangan ya. Kalau kita lihat ada 11 jenis bahan pangan dan juga bahan baku yang dibutuhkan oleh masyarakat yang juga harganya mulai bergerak naik, Anda melihat akankah ini mengalami atau justru akan menekan tingkat konsumsi masyarakat yang tentunya juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita, Pak Abdur Roman? Baik, saya kira memang kami juga sudah menghitung bahwa tekanan terhadap harga ya terutama akibat naiknya harga-harga komunitas global ya yang terkait dengan energi maupun pangan ini kan sedikit banyak akan terpengaruh ke harga-harga di domestik. Jadi kalau kita lihat tahun lalu di 2021, inflasi kita kan di bawah 2 persen ya. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, inflasinya sudah menanjak cukup tinggi dan ini karena memang hampir semuanya diserap oleh pemerintah yang melalui instrumen APBN. Jadi harga-harga energi di luar negeri sudah meningkat tajam ya mulai tahun lalu namun di domestik tahun lalu ini kan masih di-absorb oleh pemerintah ya. Jadi kalau untuk tahun ini ada sebagian terutama komunitas pangan yang memang merupakan inflasi terimpor dan ini memang sudah kami berhitungkan akan mengalami kenaikan ya. Sehingga pemerintah yang terkait dengan pangan kemarin juga sudah melakukan istilahnya penebalan BLT gitu ya untuk menjaga daya beli terutama khususnya masyarakat miskin. Jadi kalau kita lihat daya beli, sebenarnya yang perlu kita pisahkan antara daya beli masyarakat yang miskin dan rentan dengan masyarakat yang menengah atas. Kalau kita lihat menengah ke atas indikatornya adalah DPK. Jadi DPK kita, dana pihak ketiga di perbankan ini kan meningkatnya cukup tinggi ya di 2020-2021 ya. Kalau kita lihat rata-rata normalnya pada kondisi pandemi kan kenaikannya tiap tahun sekitar 300 triliun ya dengan adanya pandemi bahkan naiknya sekitar 600 triliun. Jadi kalau dari sisi itu demand untuk menengah ke atas sebenarnya masih cukup tinggi. Ini yang kita lihat juga di K1 ya, ini demandnya juga masih cukup tinggi meskipun dengan adanya kenaikan harga. Nah ini yang kita memang perlu perhatikan adalah demand di kelompok menengah bawah. Ini yang saya kira pemerintah juga selalu aware dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyusunan harga energi tadi atau administrasi ini yang selalu akan dikasih bantalan oleh perintah menjaga daya beli kelompok menengah ke bawah. Saya tadi setuju juga dengan Pak Abra bahwa memang kita skimnya adalah transisi dari energi yang berbasis komoditas ke energi yang berbasis individual, jadi yang lebih tepat sasaran. Jadi menuju ke benar-benar seringnya. Ini yang saya kira memang sedang didorong oleh pemerintah ya.